Intro Hai everyone, welcome back to my youtube channel Hari ini Ama akan memberikan topik bagaimana caranya kita menjaga mental kita dan mengendalikan emosi seperti kita ketahui sekarang banyak sekali masalah yang terjadi ya walaupun ini adalah pengembangan proses yang bagus untuk alam semesta namun untuk menghadapinya sangat-sangatlah sulit ama mengerti dan dari situ kita tidak bisa mengatakan bahwa orang itu harus mempunyai keturunan untuk menjadi sakit jiwa atau sakit mental itu tidak perlu dari keturunan tapi itu bisa terjadi pada siapa saja jadi ini Ama memberikan video ini bukan untuk orang-orang yang punya kelainan mental atau sakit jiwa bukan seperti itu maksud Ama ya tapi maksud Ama disini adalah bagaimana kita mengendalikan mental kita yaitu mengendalikan stres yang ada di dalam diri kita karena banyak sekali kita menghadapi masalah maka dari situ stres selalu ada kadang-kadang mungkin secara ekonomi kalian baik-baik saja tapi mungkin ada masalah di dalam keluarga karena kalau keluarga besar itu sudah pasti tidak mungkin semua orang satu sama lain cocok pasti ada ketidak cocokan dan suka ada gesekan nah dari situ itu biasa timbul tekanan-tekanan yang membuat gangguan di mental kita juga dari lingkungan nah disini Ama akan memberikan sedikit penjelasan apa yang bisa terjadi ketika mental seseorang terganggu atau tertekan tidak berarti kalau mental Anda terganggu atau tertekan lantas Anda akan langsung keluar di jalanan berteriak-teriak atau melakukan hal-hal yang benar-benar tidak masuk di akal tapi satu Anda akan mudah terpengaruh atau terprovokasi untuk hal-hal yang buruk jadi contohnya begini mungkin dengan adanya stres ini Anda itu mulai melihat kok di sebelah saya ini orang hidupnya jauh lebih nyaman daripada aku misalnya better than me she has or he has car big house love of money nah disini kita sudah mulai ada penyakit itu sudah iri itu juga penyakit mental jangan salah nah kemudian timbul perasaan seharusnya saya lebih memiliki ini daripada dia sepertinya ketidakadilan terjadi di dunia ini nah mulai kita merasa tidak adil kan dunia tidak adil siapapun tidak adil kemudian kita mulai menyalahkan kehidupan menyalahkan Tuhan dan terjadi beberapa kemungkinan kemungkinan yang sangat-sangat fatal adalah suicide atau bunuh diri jadi benar-benar letih kemudian dia melakukan bunuh diri tapi kemungkinan yang bukan berbahaya untuk diri sendiri saja tapi berbahaya untuk orang terprovokasi untuk melakukan kejahatan-kejahatan nah ini sangat-sangat berbahaya ya sudah kita lakukan ini karena dia begini atau kita lakukan itu ini tidak salah karena dia begitu ya macam-macam atau bisa juga dia mengatakan kita mengambil harta dari orang kaya itu tidak menjadi masalah karena dia kaya kita miskin kita berhak mengambil harta dari orang yang kaya demikian ya tapi kalau sudah begitu berarti kita sudah mulai timbul perasaan jahat karena apa? dia punya kehidupan lebih baik daripada you itu mungkin memang karma yang harus dibayar jadi mungkin saat ini kita tidak usah juga menganggap bahwa kita terhukum dengan keadaan atau karma tapi suatu pembelajaran karena banyak sekali ya yang amal lihat banyak sekali di dunia ini orang yang tadinya bukan siapa-siapa hari ini mereka sudah menjadi orang-orang yang sangat hebat sangat hebat di dunia ini ya jadi mereka benar-benar menjadi orang yang kaya dan bukan cuma sekedar kaya dan memiliki uang tapi mereka itu sangat-sangat kreatif ada yang seniman ada yang pengusaha di sosmed juga banyak seperti itu nah kenapa? karena mereka sudah pada saat mereka sulit mereka tidak terlalu banyak mengeluh tapi memikirkan aduh bagaimana ya supaya saya bisa sukses saya bisa berhasil jadi ketika kita lihat mungkin tetangga kita lebih kaya atau mungkin ada sanak atau sahabat lebih kaya kita belajar dari dia bukan kita merasa iri kenapa sih dia bisa? pasti ada resepnya pasti ada tekniknya ada rahasianya nah coba kita belajar walaupun mungkin teknik dia berbeda dengan teknik kita sekarang kalau dia itu seorang pedagang atau pengusaha kemudian Anda seorang seniman pasti tekniknya berbeda kalau dia pasti sistem perdagangannya yang pandai nah sedangkan kalau Anda sebagai seorang seniman pasti Anda harus benar-benar fasih di dalam bidang yang Anda ambil misalnya Anda mau menjadi seorang penari penyanyi atau pelukis ya Anda harus benar-benar latihan sampai sukses sampai berhasil karena setiap manusia itu punya potensi nah disini kita lebih banyak belajar jadi kita tidak lagi mengandalkan depresi atau stres kita kita mulai kreatif ya kalau kita mulai merasa aduh kenapa hidup saya kayak begini coba lakukan sesuatu ambil kanvas melukis atau di kertas tulis-tulis puisi misalkan begitu atau mungkin Anda ingin menjadi seorang marketing kan sekarang banyak juga lah ya tapi kita harus hati-hati juga ada banyak multi level atau apa Anda bisa belajar disitu kita bisa belajar dan kita bisa belajar dari orang-orang yang lebih daripada kita kita bisa belajar dari banyak sekali sekarang motivator-motivator di internet juga ada kemudian di buku-buku juga ada ya buku-buku motivasi yang luar biasa bagus dan itu bisa menghilangkan stres kita atau kita melakukan suatu pekerjaan apa saja itu otomatis ketika kita kreatif kita lupa dengan stres kita yang ada kita cuma menarik energi positif kembali lagi pada energi positif loh ama ini kok terus-terus berbicara tentang energi positif ya pastilah kalau kita mau sukses ya kita harus berpikiran positif nah disini kita udah bisa mengendalikan mental kita kita bisa mengendalikan emosi kita sehingga yang tadinya kita mau marah ya kita mau kesal kita mau masuk ke dalam kamar menangis dan berteriak dan macam-macam mengeluh kita timbul perasaan oh ya saya lagi mengerjakan ini saya nikmati saya dengarkan musik misalnya kita tidak mencipta lagu atau tidak menyanyi kita dengarkan saja musik nah kemudian dari situ kita bisa timbul kreatifitas kita bisa timbul nah maka dari itu kita juga melakukan meditasi kita juga banyak berdoa dan secara otomatis itu datang dengan sendirinya disitu kita sudah bisa mengendalikan emosi kita nah kalau kita sudah bisa mengendalikan emosi kita bisa menjaga mental kita kemudian ada satu hal lagi ini banyak orang yang sebenarnya tidak menyadari dia sangat-sangat stress padahal masalahnya itu dia kurang minum ini benar karena apa dehidrasi itu bisa membuat kita benar-benar stress dan depresi macam-macam yang bisa terjadi karena itu Amah sarankan minumlah air putih secukupnya Amah tidak mau mengatakan sebanyak-banyaknya tapi secukupnya kemudian kita juga harus makan makanan yang sehat makanan yang sehat tidak selalu mahal ya nutrisi misalnya kalau Anda tidak bisa maaf ya kalau misalnya ada yang tidak bisa membeli buah-buahan yang mahal kayak anggur dan sebagainya cukup beli buah tomat kemudian bikin jus tomat itu sangat-sangat membantu kita ya memberikan karena tomat itu antioksida atau makan vitamin C ya seperti itulah atau minum air jeruk air lemon atau air jeruk nipis ya seperti itu kita jadi bisa mengatur nutrisi di dalam tubuh kita jadi kalau tubuh kita sehat ya otomatis jiwa kita juga sehat kalau jiwa kita sehat kita bisa bekerja dengan baik dan kita berusaha untuk bangun di pagi hari jangan terlalu siang bangunnya dan jangan tidur terlalu lama tidur yang normal 7 jam tapi jangan bangun terlalu siang paling lama 8 jam yang normal ya tapi jangan kita langsung bangunnya jam 12 siang kita tidak mendapatkan matahari pagi sama sekali kalau memang Anda tidak bisa bangun sangat pagi jam 5 atau jam 6 ya sudah kita bangun jam 7 jam 8 pagi kemudian sarapan karena sarapan itu pada saat sarapan kita perlu makan agak banyak karena itu memberikan nutrisi kita sarapan juga sarapan yang sehat ya itu kan membantu kalau membantu tubuh kita membantu otomatis mental kita jadi kalau tubuh kita sehat kita tidak mudah terpancing dengan amarah tidak mudah untuk terprovokasi sekali lagi Ama bilang jaga diri Anda jangan terprovokasi untuk melakukan kejahatan karena sekali Anda sudah mulai jatuh ke dalam lembah hitam atau lembah kejahatan itu sulit sekali keluarnya jadikan apapun lebih baik menjaga daripada mengobati sama dengan penyakit kan kalau kita menjaga untuk tidak kena COVID-19 ya mungkin kita agak bersusah-susah dulu ya cuci tangan sebentar-sebentar kalau keluar harus mandi harus cuci pakaian tapi paling sedikit kita bisa menjaga tidak kena COVID-19 tapi kalau kita sudah kena pasti ada resikonya yang lain demikian juga kita menjaga mental kita ya kita menjaga mental kita untuk tidak stres jadi jangan misalnya menonton film-film atau berita-berita yang bikin stres ya kita perlu mengetahui berita bukan ama bilang jangan nonton berita kita perlu tapi jangan karena berita terus kita menjadi benar-benar depresi kemudian kita stres apa yang akan terjadi apapun yang terjadi kalau kita yakin pada diri kita sendiri kalau kita percaya sama yang maha kuasa otomatis dengan kita menjaga mental kita kita bisa keluar mendapatkan jalan keluar untuk apapun ya kita bisa mendapatkan jalan keluar kita apapun itu pasti selalu ada jalan ya sekarang kita lihat kayak lubang jarum ya kecil sekali lubang jarum nah sekarang kita mau masukkan benang di lubang jarum tapi pasti kalau kita benar-benar teliti ya otomatis harus matanya bagus ya kalau matanya sudah jelek ya susah lah nah kita masuk kita bisa masukkan dan akhirnya kita bisa menjahit coba kita bersusah-susah dulu kan kita masukkan benang ke dalam jarum kemudian kita mulai menyulam dan menyulam ya akhirnya menjadi suatu lukisan yang indah demikian juga dengan kehidupan kita bersusah-susah tapi kita hidup di dalam keyakinan kita menjaga mental kita secara otomatis pikiran kita terjaga nurani kita terjaga nah kemudian kita bisa menabung cinta kasih di dalam diri kita setelah kita menabung cinta kasih kita menebar cinta kasih dan kita mendapatkan kasih semesta yang lebih banyak ya jadi sekali lagi anak-anakku sayang jaga mental kalian ya karena Amai tahu kalian semua adalah anak-anak orang-orang yang sangat-sangat baik ya kalian adalah orang-orang yang terpilih untuk alam semesta ini siapapun kalian marilah kita bersama menjaga mental kita menjaga alam semesta dan kita bisa mencapai kebahagiaan untuk diri kita sendiri untuk keluarga dan untuk seluruh alam semesta oke sekian dulu ya anak-anakku tersayang dan terkasih sampai jumpa di video sama yang lainnya jangan lupa subscribe share komen and like namaste with my love sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax